Intro Salam sejahtera bagi kita semua Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku Ia akan diselamatkan dan dia akan masuk dan keluar Serta menemui padang rumput Yohanes 10 ayat 9 Yesus pintu kehidupan Siapapun yang ingin masuk dan keluar dari satu keadaan kepada keadaan dengan cara yang benar Haruslah masuk dan keluar dari yang bernama pintu Dalam analogi ini Dalam analogi pintu Yesus sedang berbicara soal gembala Gembala yang bertanggung jawab akan domba-dombanya Yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu Memanjat dari tempat lain ialah pencuri dan perampok Siapa yang melalui pintu adalah gembala domba Penjaga akan membukanya Yesus kemudian bicara soal pintu Dan Yesus menyebut dirinya adalah pintu Pintu adalah pengendali untuk akses masuk dan keluar Yesuslah pintu Dan siapa yang mau masuk ke kandang harus melalui pintu Dan yang masuk melalui pintu Yesus katakan ia akan selamat Siapa yang masuk melalui Yesus pasti selamat Ia akan masuk dan keluar menemui padang rumput Yesus dialah keselamatan kita Melaluinya dan di dalam dia kita menemukan dan sampai kepada keselamatan kekal Kekuatan dan kekuasaan liar dan ganas tidak dapat menyentuh Atau mengganggu siapapun yang masuk dan keluar di pintu itu di dalam Yesus Yesus menjaga dan melindungi semua yang masuk melalui dia Dan hanya dia yang mengendalikan siapa yang masuk dan keluar dari pintu itu Pintu inilah akses satu-satunya para gembala dan kawanan domba keluar masuk Binatang liar dan buas yang berniat jahat Hendak mengincar domba-domba akan tercegah di pintu itu Yesus dialah penjaga, penentu, penyelamat bagi semua kawanan dombanya Kita gerejanya adalah kawanan dombanya, tuntunan tangannya Hanya oleh Yesus, hanya oleh dia kita memasuki dan sampai di dalam kehidupan yang kekal Menemukan padang rumput hijau Kesejahteraan dan perlindungan kekal ada di dalam Yesus Yesus dialah jalan dan keselamatan kita Kepadanya lah kita mempercayakan hidup kita Hanya di dalam Yesus kita menemukan damai sejahtera Pintu itu Yesus pintu yang memberikan dirinya untuk kita Dia mati untuk keselamatan kita Kandang domba di masa Yesus hanya satu pintu akses masuk dan keluar Dan Yesus dialah satu-satunya akses kita masuk dalam kehidupan yang kekal Amin, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Allah Engkaulah pintu kami untuk masuk di dalam keselamatan Di dalam Yesus Kristus Biarlah kami Tuhan mempercayainya Engkaulah pintu keselamatan kami Biarlah kami selalu datang kepadamu Dan merindukanmu di seluruh kehidupan kami Engkaulah Yesus satu-satunya keselamatan kami Biarlah kami tetap mempercayainya Bersamamu dan di dalammu Kami akan beroleh ketenangan dan damai sejahtera Kami akan beroleh padang rumput yang hijau Kami akan beroleh kesejahteraan dan damai yang daripadamu Tolong kami Tuhan mempercayai kebenaran firmanmu Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Persekutuan Roh Kudus Menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih telah menonton